Ketika mereka melihat lukisan ini, mereka mengalami pusing dan mual-mual Dan mereka juga merasakan sensasi tubuh yang sangat aneh Sepertinya perempuan yang ada di dalam lukisan itu berusaha berkomunikasi dengannya Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke di malam jumat ini kembali akan Nadia Kembali Nadia akan membawa Kembali akan Nadia Oke di malam jumat ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah cerita horor Soal beberapa lukisan-lukisan yang dianggap misterius dan menakutkan Dan konon di antara beberapa lukisan ini ada lukisan-lukisan yang terkutuk Apa aja lukisan-lukisan itu ah? Check it out Yang pertama lukisan The Crying Boy Lukisan ini adalah karya pelukis dari Italia yang bernama Giovanni Bragolin Yang diproduksi secara massal Lukisan ini akhirnya didistribusikan secara luas dari tahun 1950 dan seterusnya Sebenarnya ada banyak versi alternatif dari lukisan ini wak Ada yang cewek, ada yang cowok Nah kenapa lukisan ini sangat terkenal wak? Karena menurut kepercayaan banyak masyarakat di sana Lukisan ini adalah lukisan terkutuk Dimana lukisan The Crying Boy ini juga merupakan urban legend mereka wak Kenapa disebut kutukan? Karena banyak sekali laporan-laporan rentetan kejadian misterius yang dialami oleh si pemilik lukisan ini Berawal pada tanggal 5 September 1985 Surat kabar tabloid The Sun melaporkan bahwa pada tengah malam itu Sebuah rumah yang berada di Yorkshire Selatan mengalami kebakaran yang cukup hebat Rumah tersebut hamus terbakar dan sang pemilik rumah Ron dan May Hall Kehilangan hampir semua harta benda mereka diakibatkan kebakaran itu Tapi hanya satu benda yang tidak terbakar sama sekali Yaitu lukisan The Crying Boy Jangankan kebakar, kena hitaman asap aja, enggak wak Nah pada awalnya pasangan yang memiliki rumah itu Sempat diperingatkan oleh masyarakat setempat untuk berhati-hati apabila mau memajang lukisan itu Tapi mereka menganggap itu hanya lelucon Dan karena tidak mengindahkan peringatan dari masyarakat Masyarakat menduga kebakaran itu terjadi karena Kesombongan kedua pasangan ini yang tidak percaya dengan kutukan itu Sehingga lukisan itu sendirilah yang membuktikan bahwa memang benar adanya lukisan ini terkutuk wak Setelah kejadian ini, seorang penulis bernama Stephen Pan Ingin menjelajahi urban legend ini melalui acara di sebuah radio Dia berusaha ingin mencari tahu informasi-informasi yang didapat dari semua pemilik lukisan ini Akhirnya setelah tersebar semua dari radio wak Ada lani satu perempuan bernama Jane McCartin Dimana dia mengatakan kepada Stephen bahwa Dia sudah memiliki lukisan ini sejak tahun 1980 dan digantungkan di rumahnya Jane ini merupakan seorang ibu dengan dua orang anak Jane pun menceritakan kepada Stephen bahwa Pada suatu hari ketika dia sedang membersihkan dapurnya Jane menceritakan bahwa dia pun sempat mengalami kemalangan yang sama Seperti si Ray dan Mehol tadi Dimana rumahnya si Jane ini pun sempat terbakar wak Ketika satu rumah kebakar, cuma lukisan itulah yang gak terbakar sama sekali nih Dan setelah dicek oleh tim kepolisian Penyebab kebakaran di rumahnya si Jane itu tidak diketahui Dicek kompornya aman, listrik aman, tidak ada konslet Dan setelah ditanyai polisi pun Jane mengatakan bahwa api memang tiba-tiba muncul dari hordennya Karena panik, dia pun langsung menyelamatkan kedua anaknya ini keluar rumah Dan karena mendapatkan cerita seputar kutukan dari Crying Boy ini Jane pun memutuskan untuk menyingkirkan lukisan itu wak Nah kejadian kebakaran misterius yang dialami oleh pemilik di Crying Boy ini Kan marak di tahun 1980-an wak Sebenarnya pun ketika pertama kali keluar pada tahun 1950 itu Lukisan Crying Boy ini kan memang dicetak secara massal Jadi banyak wak memang didistribusikan di seluruh tempat tuh Dan ketenarannya The Crying Boy ini pun berlangsung berpuluh-puluh tahun Tepatnya pada tahun 1950-an sampai 1970-an tuh Dan memang lukisan ini cenderung menarik perhatian pasangan-pasangan muda Kenapa pasangan muda? Biasanya mereka memilih lukisan itu karena udah kayak gak sabar pengen punya baby gitu wak Dan untuk memastikan benar atau tidaknya kutukan ini Kita memang harus mencari tahu informasi ke si pelukisnya kan Yaitu Giovanni Bregolin Tapi sayangnya wak pada saat itu tidak ada satupun orang yang tahu informasi seputar Giovanni ini Banyak desa-sesus yang merebak mengatakan bahwa Sepertinya Giovanni ini sudah pernah melukis ratusan anak yang sedang menangis Banyak diantara mereka merupakan anak-anak jalanan yang berada di daerah Italia dan Spanyol Dan asal-usul dari si Giovanni ini pun bertahun-tahun kemudian muncul dengan kisah yang lebih menyeramkan Dimana pada tahun 2000 kisah menyeramkan yang disebut dengan Haunted Liverpool Mengklaim bahwa di tahun 1995 Seorang guru sekolah yang paling dihormati Bernama George Mallory Memberikan kesaksian bahwa pelukis The Crying Boy sebenarnya bukanlah Giovanni Melainkan sosok misterius bernama Frankot Seville Tapi kebenaran soal informasi ini pun masih menjadi simpang siur wak Dan banyak juga beberapa kalangan-kalangan yang mencoba untuk mencari asal-usul Atau arti dari lukisan The Crying Boy ini wak Menurut legendanya Anak laki-laki yang berada di lukisan tersebut bernama Don Bonilo Menurut ceritanya si adek ini gak sengaja waktu di rumah Main api kebakar rumahnya wak Dan karena kebakaran itu orang tua adek Don ini meninggal wak Pada saat itu kejadiannya ada di Spanyol Nah sejak saat itu Kemana pun si anak ini pergi Api juga turut mengikuti perjalanannya wak Jadi katanya Karena gara-gara dialah rumahnya kebakaran Terus orang tuanya meninggal Ya makanya mau digantungkan dimanapun Kebakaran akan dialami oleh siapapun Yang menggantung wajah adek itu wak Tapi gak sampai disitu aja Ada juga yang mengatakan bahwa Anak yang berada dalam lukisan tersebut adalah Seorang anak yang sudah diadopsi Dan dilecehkan oleh sang pelukis Kemudian setelah itu Anak tersebut pun terbakar dalam ledakan Yang disebabkan oleh kecelakaan mobil Dan memang pada saat itu Kutukan ini tidak bisa dibilang main-main wak Banyak pemilik lukisan ini melaporkan bahwa Mereka selalu mendapatkan banyak kemalangan gitu Sampai akhirnya di tahun 1985 Ketika dua kebakaran sebelumnya melanda si pemilik lukisan Akhirnya tabloid The Sun pun meminta masyarakat untuk mengirimkan lukisan-lukisan itu Kepada mereka untuk sama-sama dihancurkan Dah hanya wak setelah mereka kasih tau informasi itu Seorang editor The Sun mengatakan Kantor mereka dibanjiri oleh banyaknya lukisan-lukisan The Crying Boy ini Dan akhirnya setelah itu The Sun pun menerbitkan Artikel pertama mereka tentang kutukan Dengan judul The Crying Boy Cursed Strike Again Yang berisi informasi-informasi seputar kutukan The Crying Boy ini Dan salah satu pemilik lukisan Crying Boy ini Juga membuktikan kebenaran bahwa Lukisan ini terkutuk wak Diapainnya? Dicoba dibakarnya wak Tapi gak kebakar Coba liat videonya Terima kasih telah menonton Gimana menurut kalian wak? Apakah itu benar kutukan? Atau mungkin Mungkin ya Kalau aku bilang sih Itu lukisannya dipakein Kanvas apa catnya Atau apanya lah itu Dengan lapisan khusus Sehingga gak bisa kebakar Mungkin Tapi kok iya bisa Siapapun yang memiliki lukisan itu Rumahnya kebakaran Gak mungkin mereka cuma mencari sensasi Sampai ngebakar rumahnya kan Cuma untuk sekedar diliput Eh aku ini pemiliknya Crying Boy loh Aku juga kebakaran Gak mungkin Jadi ada dua kemungkinan itu Kemungkinan mana yang memberikan kalian Boleh komen di bawah Sekarang kita beralih ke lukisan berikutnya Yang kedua Lukisan Oi Hui Lan Sebenernya lukisan ini tidak dikutuk wak Tapi aku mau tanya Apa komentar pertama kalian setelah melihat lukisan ini? Kalau aku sih Takut aku Seram Ini aku baca materinya aja ha Kututup setengah wak Gak berani aku liat full Lukisan ini dipajang di Hotel Tugu di Malang Orang banyak sering menyebutnya Lukisan mistis Oi Hui Lan Walaupun kalau dilihat sedikit merinding Sebenarnya tokoh wanita yang berada di lukisan ini Merupakan tokoh terpandang luar Dia bernama Oi Hui Lan Yang merupakan warga keturunan Tionghoa Indonesia Dia ini lahir pada tahun 1889 di Semarang Dan bukan berasal dari kalangan biasa Kenapa lukisan ini ditaruh di Hotel Tugu? Karena Oi Hui Lan ini adalah kerabat jauh pemilik dari Tugu Group Dan memang pada dulunya pun Oi Hui Lan ini merupakan putri dari seorang konglomerat Sekaligus Raja Gula Yang bernama Oi Tiongham Yang juga merupakan orang terkaya di Asia Tenggara pada saat itu Saking kayanya keluarga mereka nih wak ya Anak-anaknya Om Hui ini Dididik oleh guru-guru yang berasal dari Eropa Dan juga mereka diberikan pendidikan musik di Singapura Karena pendidikan ini membuat Hui Lan sudah lancar 5 bahas sawa Inggris, Prancis, Hokkien, Mandarin, dan Belanda Dan pada tahun 1909 Hui Lan ini menikah dengan Beachcom Fort Gordon Caulfield Stoker Seorang agen konsulat Inggris di Semarang Dan pernikahan ini tidak bertahan cukup lama Karena Hui Lan bercerai di tahun 1920 Dan pada tahun itu juga Hui Lan kembali dijodohkan oleh ibunya Dengan seorang laki-laki berketurunan Tionghoa Lulusan Columbia University Dan di tahun 1923 Sang suami, suami keduanya ini Terpilih menjadi Menteri Keuangan dan Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Dan biar kalian tahu Di tahun 1926 sampai 1927 Hui Lan ini resmi tercatat sebagai Ibu negara pertama Tiongkok Ketika sang suami menjabat sebagai presiden sementara Dan seusai suaminya sudah tidak menjabat lagi Hui Lan yang lebih dikenal dengan Madame Wellington Ku Juga hidup berpindah-pindah wak Dia sempat hidup di Perancis, New York Dan beliau pun meninggal di usianya yang ke-103 Di New York, Amerika Serikat wak Jadi itu tadi kisah seputar Hui Lan ini Dan memang jujur Dengan segala macam latar belakangnya Ibu Hui Lan ini Tetap aja wak Kalau aku yang ngeliat ini masih merinding Atau mungkin di sini ada wak-wak malang yang sudah pernah lihat ini secara langsung Atau mungkin ada kisah mistis tersendiri seputar lukisan ini Boleh banget komen di bawah wak Dan kalau memang sekalipun ada cerita mistis Dari lukisan Hui Lan ini Kalau aku siap berpikir Kayaknya itu tuh sebagai media penyerapan dari makhluk-makhluk gaib Atau makhluk-makhluk astral yang berada di hotel itu Karena memang kan setau aku Kita ini juga ga diperbolehkan kan Memajang-majang Kayak gini nih ya Makhluk-makhluk hidup tuh ga boleh wak Karena nanti bisa diserap setan Tapi lucu Gak apa-apa lah ya Oke Lukisan selanjutnya Yang ketiga lukisan The Englishman Lukisan ini tidak diketahui siapa pelukisnya wak Bahkan sang pemilik lukisan ini Yang bernama Sean Robinson pun Tidak mengetahui siapa pelukisnya Sean mengatakan Kalau dia mendapatkan lukisan itu dari neneknya Dan ketika menyerahkan lukisan ini pun Neneknya ini sudah berpesan untuk berhati-hati Karena dia menganggap lukisan ini dikutuk atau berbahaya Neneknya ini pun satu Udah tau bahaya dikasih ya Nah apa yang membuat lukisan ini berbahaya wak Sean menganggap lukisan itu seolah representasi Dari peningkatan kadar horror Dari lukisan The Screen Pasti udah pernah liat lukisan The Screen kan wak? Kalau dari lukisan The Stream ini Teknik dan komposisinya masih dalam tahap wajar Di Englishman ini enggak wak Karena katanya cat yang digunakan sang pelukis di lukisan ini Telah dicampur dengan darah sang pelukis Seolah-olah terdapat perjanjian mistis di atas pembuatan lukisan itu Dan menurut cerita sang nenek pun Sang pelukis itu langsung bunuh diri setelah menyelesaikan lukisan itu Setelah menyimpan lukisan ini bertahun-tahun Nenek San ini bersaksi bahwa Selama menyimpan lukisan itu Si nenek ini selalu mendengar suara tangisan Yang berasal dari lukisan itu Dia pun kerap melihat bayangan sosok pria yang muncul begitu saja Kemudian karena mengalami hal-hal mistis itu Lukisan yang awalnya dia pajang di ruang tamu Langsung dipindahkan ke nenek ini ke atas loteng wak Dan selama di atas loteng pun Teror dari lukisan Englishman ini masih dialami oleh si nenek Barulah setelah itu nenek ini ngasih ke Sen nih ke cucunya Dipajang sama si Sen ini di rumahnya kan Sama wak yang dialaminya Sen pun sering mendengar suara tangisan yang berasal dari lukisan tersebut Dan dia kerap kali terbangun Karena dia selalu melihat sosok pria Seperti sedang menatap dirinya yang sedang tertidur pulas Dan karena berulang kali mendapatkan gangguan yang sama seperti sang nenek Akhirnya Sen ini memutuskan untuk menjual lukisan tersebut di eBay Tapi gak ada orang yang mau beli wak Sampai akhirnya si Sen ini bertemu dengan dua paranormal Bernama John Blackburn dan Ian Lowman Mereka berdua menyuruh Sen untuk membawa lukisan tersebut Ke satu lokasi paling horor di Inggris Yaitu Kastil Chillingham Akhirnya pergilah mereka itu wak Di malam hari tepatnya tanggal 18 Mei 2013 Kayak coba paranormal experience gitu lah Dahnya waktu dia coba taruh lukisan tersebut di dalam kastil itu Tiba-tiba suhu ruangan berubah menjadi sangat dingin Dan tiba-tiba mereka melihat ada sosok yang sangat besar Muncul di antara lingkaran mereka Dan disertai dengan gebrakan bangku kayu yang sangat besar Ketika mereka mempertanyakan kepada roh tersebut Soal asal dari lukisan ini Semakin mereka bertanya soal lukisan ini Reaksi dari roh-roh di kastil itu sangat-sangat menakutkan Dimana suara hentakan dentuman Bahkan sampai mereka ini hampir dilempar oleh benda keras di sana Kedua temannya si Sen ini paranormal ini mengatakan Ini adalah bentuk protes dari si penghuni kastil Karena tidak menyukai roh yang ada di dalam lukisan itu Itu tadi cerita soal ecingan men Gimana menurut kalian bisa komen di bawah Lukisan selanjutnya Yang keempat lukisan The Dead Mother Nah jadi Wak The Dead Mother ini dilukis oleh pelukis yang sama Dari lukisan The Scream Yaitu Edward Munch Nah diduga lukisan ini adalah Hasil curahan hati dari si Munch ini Wak Karena Munch ini hampir gila akibat asuhan ayahnya Yang merupakan seorang fanatik agama Tapi kejam Hal ini ditambah ketika sang ibu dan saudara perempuannya Meninggal dunia Diakibatkan tuberkulosis pada saat Munch ini masih 5 tahun Wak Dari lukisan ini seperti digambarkan kecemasan Keputusasaan dan kegilaan Dengan elemen-elemen yang berkumpul untuk membentuk Apa yang hanya bisa digambarkan oleh sang pelukis Yang memang benar-benar mengganggu untuk dilihat Dimana di lukisan itu menggambarkan seorang wanita muda Dengan punggung membelakangi tempat tidur Dimana ibunya mati terbaring Ketika dilihat dari tangannya yang menutup kedua telinga Itu menunjukkan ekspresi tidak percaya dengan matanya yang terbelalak Munch sendiri mengatakan tentang karyanya ini Bahwa karya ini adalah karya dia yang biasa Tapi penyakit, kegilaan, kematian, dan malaikat hitam Sedang mengawasi lukisan tersebut Dengar statement yang si Moon saja serem kan Wak? Pengalaman orang yang memiliki lukisan ini lebih menyeramkan Wak Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki lukisan ini bersaksi bahwa Apabila dilihat di tengah malam Kedua mata gadis ini selalu terus menerus mengikuti langkah mereka Dan kadang posisi ibu yang sedang tertidur di belakang itu Suka bergerak-gerak Wak Dan ada juga yang mengatakan bahwa Sosok si adek kecil ini pun kadang keluar dari lukisan itu Jadi waktu dilihat Eh kok adeknya gak ada Cuma mamaknya aja yang dalam lukisan itu Wak Tau-tau adeknya Gakak Gimana menurut kalian? Komen di bawah Dan sekarang kita lanjut ke lukisan terakhir Yang terakhir adalah lukisan Love Letters Lukisan Love Letter ini Dijuluki sebagai salah satu lukisan paling berhantu di dunia Dan paling dikenal dengan sejarahnya Yang melekat dengan sebuah hotel bernama Hotel Austin Rieskill Kenapa dibilang lukisan berhantuan? Jadi ceritanya asal-muasa lukisan ini Pada zaman dulu ada seorang anak kecil perempuan Yang masih berusia anak 4 tahun Bernama Samanta Menjadi tamu di hotel tersebut Kemudian Samanta ini bermain di hotel tersebut Dan ketika mendekati sebuah tangga besar Samantanya tersandung Jatuh Meninggal Nah sebagai bentuk penghargaan dari hotel ini Dibuatkanlah itu Wak Lukisan si Samanta ini Terus digantunglah itu di hotel mereka Tapi kebenaran seputar si Samanta ini Juga tidak ada bukti-bukti yang jelas Wak Jadi hanya cerita yang berkembang dari mulut ke mulut Dan ternyata terbuktilah Memang betul lukisan itu Bukan lukisan dari Samanta Tapi lukisan yang digantung di hotel tersebut Merupakan replikanya Dari seorang penulis Richard King Dari sebuah karyanya yang berjudul Love Letters Nah lukisan Love Letter ini sebenarnya Dilukis oleh Charles Trevor Galen di tahun 1855 Wak Mungkin saja alasan kenapa sang hotel Memakai replika Richard King ini Karena Samanta ini mirip sama si Adik yang ada di Love Letters ini Wak Fenomena-fenomena misterius yang dialami oleh Pengunjung hotel di sana Mereka mengatakan ketika mereka melihat lukisan ini Mereka mengalami pusing dan mual-mual Dan mereka juga merasakan sensasi tubuh yang sangat aneh Dimana mereka beranggapan sepertinya perempuan yang ada di dalam lukisan itu Berusaha berkomunikasi dengannya Nah kemisteriusan soal lukisan ini Kembali merebak di tahun 2016 lalu Ketika ada sekumpulan pemuda Ingin mengumpulkan barang-barang anti Mereka menemukan replika dari Love Letter ini Dan waktu mereka posting ke internet Ada seorang wanita dan mengatakan bahwa Neneknya memiliki lukisan tersebut Dan neneknya ini mengalami pengalaman buruk Karena dia selalu melihat neneknya ini selalu terbangun di malam hari Dan berbicara dengan lukisan tersebut Tidak lama kemudian neneknya ini mengalami struk Sampai-sampai keluarga mereka itu berfikiran bahwa Sepertinya neneknya ini struk gara-gara Mencoba berkomunikasi dengan lukisan itu Dan hal ini juga tidak hanya dialami oleh si wanita tadi Wak Ada juga laporan lain yang mengatakan bahwa Mereka ini suka sleepwalking Atau anggota-anggota keluarga yang lain Di malam hari suka terbangun Terus berdiri depan lukisan itu Nah katanya Wak Anak kecil yang berada di lukisan ini adalah Seorang anak kecil yang menyampaikan surat Kepada teman prajurit ayahnya Untuk menyampaikan surat ini Atau surat cinta ini Kepada ayahnya yang sedang berperang Konon prajurit yang dititipkan surat itu Mengacukan pemberian surat dari anak ini Alhasil si anak ini tidak bisa bertemu dengan ayahnya Yang ada dia malah meninggal akibat diserang musuh pada saat perang itu Wak Dan dari kesimpang siuran soal misteri lukisan ini Banyak orang beranggapan Sepertinya Orang-orang yang bangun untuk berkomunikasi dengan lukisan tersebut Atau anak tersebut Mengatakan sepertinya si anak ini ingin menanyakan keberadaan Atau dia rindu sama ayahnya Yang lagi bertarung di medan perang Wak Oke Wak jadi itu tadi beberapa lukisan-lukisan yang dianggap misterius dan terkutuk Gimana menurut kalian apakah memang lukisan-lukisan tersebut memang betul terkutuk? Atau mungkin kejadian malang dan aneh Yang dialami oleh si pemilik lukisan-lukisan tadi Hanya sebuah kebetulan Atau mungkin kalian tahu informasi lain Seputar lukisan-lukisan yang aku sebutkan tadi Bisa banget komen di bawah Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye